Selamat petani vanili Indonesia, nama saya Daniel dan saya bekerja dengan petani vanili di Indonesia sejak tahun 2017. Dalam video hari ini, saya ingin berbicara tentang 7 kesalahan bertani vanili yang paling umum saya temui ketika mengunjungi perkembunan petani vanili. Petani yang menghindari kesalahan umum ini akan dapat mengurangi terjadinya penyakit, memperpanjang umur tanaman vanili mereka, dan meningkatkan produksi vanili. Kesalahan nomor satu, menanam stek vanili langsung ke tanah. Akar vanili yang terkubur di tanah cenderung membusuk kecuali tanahnya sangat kaya humus. Bibit vanili harus diletakkan di mulsa. Bibit vanili yang langsung ditanam ke tanah akan mati dan menarik investasi jamur. Saya belum pernah mengunjungi perkembunan di Indonesia yang petaninya tidak langsung menanam bibit vanili ke dalam tanah. Sudah menjadi praktik umum sehingga petani percaya bahwa itu adalah cara yang benar. Namun, petani terus diganggu oleh busuk akar dan batang. Ketika Fuzarion menginfeksi tanaman, sangat sulit atau tidak mungkin untuk dihilangkan. Pencegahan adalah praktik terbaik. Tanaman ini langsung ditanam dalam tanah. Hal yang paling penting dari semua video saya, tanaman vanili tidak boleh ditanam langsung dalam tanah. Airasi tanah tidak bagus. Lalu, tanah juga terlalu lembab. Akhirnya, semua tanaman vanili yang saya melihat ditanam langsung dalam tanah. Kita gali sedikit dan dia sudah mulai menguning. Lalu, dia akan membusuk dan akarnya akan mati. Jadi, itu satu hal yang paling penting yang menurut saya Anda sudah bisa merubah. Kesalahan nomor dua. Menanam di daerah yang tergenan air. Tanah yang sering tergenan air tidak cocok untuk tanaman vanili. Vanili membutuhkan tanah dengan drenase sangat baik dan kaya humus. Pilihan yang sempurna adalah lereng landai dengan tanah ringan yang lembut. Kesalahan nomor tiga. Tidak ada atau terlalu sedikit mulsa. Akar vanili tumbuh subur di mulsa yang sudah lapuk dan terareasi. Mulsa adalah lapisan sebagian besar merupakan bahan organik yang ditempatkan di atas tanah. Selain memberikan nutrisi, mulsa memiliki banyak manfaat lain. Membantu menjaga kelembaban tanah. Berfungsi sebagai substrat berpori. Membantu aerasi tanah. Dan memungkinkan perkembangan akar yang tidak terkendali. Mempertahankan suhu yang memadai. Dan membantu mengendalikan gulma. Mulsa harus memiliki ketebalan 20 cm di atas permukaan tanah. Dengan air ratutupan diameter 1 meter di sekitar tanaman. Tanaman ini tidak memiliki mulsa. Tidak ada makanan, sumber nutrisi untuk tanaman. Sehingga pertumbuhannya lambat dan juga di bawah dia membusuk dan akarnya mati. Tanaman ini kita akan perbaiki dengan cara aplikasikan mulsa. Sehingga tanaman ini bisa mengeluarkan akar di dalam mulsa. Kita memotong daun yang paling bawah sebelum ditutupi dengan mulsa. Sehingga nanti akar akan keluar di seberang bekas daun. Dan lebih baik ditinggalkan 3-4 hari sebelum ditutupi dengan mulsa. Sehingga luka bisa sembah. Ini kami sudah perbaiki. Awalnya ditanam langsung dalam tanah. Akhirnya batangnya yang dalam tanah menguning, membusuk. Akarnya mati. Jadi satu cara untuk selamatkan tanaman yang tanam dalam tanah. Memotong beberapa daun bagian bawah pohon. Telah itu menutupi bagian bawah yang kita memotong daun dengan mulsa. Sehingga akar tanah akan keluar secara keseluruhan di perkebunan vanili di Indonesia. Tanaman vanili ditanam dalam tanah. Ini cara untuk selamatkan yang sudah telah ditanam dalam tanah. Tetapi ke depan untuk semua tanaman baru yang Anda menanam. Harapan saya Anda aplikasikan mulsa dulu. Lalu letakkan bibit vanili di atas mulsa. Sehingga tidak terjadi lagi busuk batang, busuk akar. Kesalahan 4. Keyakinan bahwa tanaman vanili hanya mendapat makanan dari akar pertama. Sistem akar pertama yang berkembang pada penanaman bibit vanili tidak cukup untuk memberi makanan pada tanaman produksi. Tanaman yang kuat membutuhkan akar baru untuk berkembang setiap kali tanaman merambat dilingkarkan melalui mulsa. Menutupi dua atau tiga ruas dengan mulsa baru pada setiap putaran. Mendorong pertumbuhan satu akar tanah baru pada setiap ruas di seberang daun. Kesalahan nomor 5. Terlalu banyak naungan atau pemangkasan eksim dari terlalu banyak naungan hingga tidak ada atau sedikit naungan. Tanaman vanili perlu sedikit toduh untuk berkembang. Terlalu banyak naungan atau paparan sinar matahari penuh berbahaya bagi tanaman. Tingkat naungan berkisah antara 30-50% pada musim hujan dan 70-80% pada musim kemarau. Secara bergirir beberapa cabang harus dipangkas pada setiap pohon. Memungkinkan untuk tunas baru tumbuh sebelum memotong lebih banyak cabang. Penting untuk tidak memangkas semua cabang sekaligus untuk menghindari membakar seluruh dan akarnya. Kesalahan nomor 6. Penyurbukan berlebihan. Tanaman vanili dengan sistem perakaran yang sangat kuat mampu mendukung maksimal 100-120 buah. Tanaman muda dengan kurang dari 10 putaran tidak akan mendukung 100 buah. Tanaman ini sudah di-stressing dan sudah dikawinkan sebelum memiliki 10 sulur melingkar. Jadi tanaman ini paling akan berproduksi selama 1-3 tahun dan setelah itu tanaman ini akan layu dan mati. Jadi untuk mendapatkan hasil yang memuaskan petani, penting sekali petani membangun sistem perakaran yang kuat dan sehat. Vanili beda dengan tanaman lain. Tanaman lain kita tanam lalu tanaman akan membangun sistem perakaran sendiri. Dengan vanili, vanili membutuhkan anda untuk membangun sistem perakaran yang kuat dan sehat sebelum dia bisa mendukung buah. Jika penyurbukan berlebihan, tanaman merambat akan layu dan beberapa akar akan mati. Kesalahan nomor 7. Tidak ada sulur melingkar atau sulur dilingkarkan tanpa pemberian mulsa. Perakaran tunas baru setiap kali sulur dilingkarkan membantu tanaman tumbuh lebih cepat dan lebih kuat. Menerima lebih banyak nutrisi, tanaman akan dapat berbunga lebih awal, mendukung lebih banyak buah, dan lebih tahan terhadap penyakit. Dengan cara ini, sistem perakaran membantu melawan kematian tanaman karena terinfeksi patogen. Penting untuk menutupi sulur yang dilingkarkan dengan mulsa baru karena sulur yang tidak tertutup mulsa akan terbakar oleh sinar matahari. Jika Anda memastikan untuk menghindari tujuh kesalahan umum ini, maka Anda akan memiliki perkebunan vanili dengan tanaman vanili yang sangat sehat dan kuat. Jika video ini bermanfaat Anda, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih dan sampai ketemu di kebun Anda atau di video berikutnya.